Selamat malam pemirsa, si Tenggil kembali lagi di On The Spot malam hari. Seperti biasa, si Tenggil akan bertindak dan melakukan aksi sehubungan dengan berbagai isu permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Dan kalinya adalah tentang gorengan. Iya, sudah jadi rahasia umum jika gorengan menjadi salah satu makanan favorit orang Indonesia. Hampir setiap daerah di Indonesia mudah ditemukan tukang jualan gorengan. Selain dianggap cukup mengenyangkan, gorengan juga memiliki rasa yang gurih dan lezat dengan harga terjangkau. Apalagi menikmati gorengan panas di tengah dingin yang musim penghujan seperti sekarang ini tentu sangat nikmat. Namun ternyata ada berbagai bahaya yang mengintai kesehatan di balik aneka gorengan yang biasa kita beli di pinggir jalan. Selain berpotensi terkena debu, polusi, dan dihinggapi lalat, sebagian pedagang juga menggunakan minyak jelantah atau minyak yang dipakai berkali-kali untuk menggoreng bahan gorengan. Sebagai informasi, minyak gorengan masih baru dan belum digunakan tersusun atas asam lemak tak jenuh. Ketidakjenuhan minyak akan berkurang seiring bertambahnya suhu. Bahkan pemanasan dapat menyebabkan rantai-rantai asam lemak terputus menjadi zat radikal bebas yang berbahaya bagi kesehatan. Bahayanya ini dapat mengicu penyebab kanker. Namun faktanya, karena alasan ekonomi, beberapa pedagang gorengan terpaksa menggunakan minyak goreng berkali-kali. Parahnya, ada beberapa oknum penjual nakal yang menambahkan plastik bening atau lilin ke dalam minyak goreng yang sudah dipanaskan. Saat plastik atau lilin ini sudah bercampur dengan minyak goreng, adonan pun mulai dimasukkan. Tujuannya adalah agar gorengan menjadi renyah seharian. Kemudian gorengan biasanya dipungkus kertas koran atau kertas bekas. Dan taukah Anda, tinta yang ada pada kertas ternyata dapat menempel dan larut ke dalam gorengan jika terkena minyak dan panas gorengan. Sedangkan tinta itu sendiri mengandung timbal yang bersifat racun dan berbahaya bagi kesehatan. Belum lagi setelah itu, gorengan dipungkus dengan menggunakan kantong kreset hitam yang juga tak kalah bahayanya. Kantong kreset hitam merupakan hasil daur ulang dari plastik-plastik bekas. Ini juga dapat menyebabkan masalah, lantaran selain tidak higienis, kita juga tidak pernah tahu sebelumnya plastik-plastik bekas ini digunakan untuk memungkus apa. Bila digunakan untuk mewadah hilang semakanan, kantong plastik kreset hitam daur ulang ini akan melepaskan bahan-bahan berbahaya ke dalam makanan yang akhirnya dapat menimbulkan kanker dan kegagalan ginjal. Badan pengawas obat dan makanan BPOM sendiri sudah melarang penggunaan kantong kreset hitam untuk makanan. Pada dasarnya, berbagai jenis gorengan dibuat dari bahan utama yang menyehatkan dan aman untuk dikonsumsi. Seperti misalnya tempe, tahu, pisang, ubi, singkong, sayuran, dan lain-lain. Namun sayangnya, proses pembuatan yang menggunakan minyak goreng yang dipakai berkali-kali, proses pembuatan dan penyimpanan yang tidak higienis, serta kandungan berbahaya lainnya, membuat gorengan enikmat justru dapat membahayakan kesehatan. Efeknya sendiri ada yang langsung seperti diare, flu, dan sakit tenggorokan. Ada juga efek jangka panjang, seperti penyakit kolesterol, penyumbatan pembuluh darah atau jatuh koroner, gagal ginjal, kerusakan hati, hingga kanker yang mematikan. Kali ini, setenggila akan keliling kota Jakarta dan menyambangi beberapa tukang gorengan. Apakah minyak goreng yang digunakan sang pedagang dipakai sekali dua kali, berkali-kali, atau bahkan tidak pernah diganti? Selain itu, bagaimana kepedulian pedagang terhadap kesehatan para pelanggannya? Lokasi pertama adalah tukang gorengan di kawasan Kujasera, daerah Kudingan, Jakarta Selatan. Begitu tiba, setenggila langsung mengambil beberapa buah gorengan, menanyakan harganya, dan mulai bertanya tentang minyak si pedagang yang sudah menghitam. Dengan santainya, sang pedagang menyebutkan jika minyak yang menghitam karena sudah lama dipakai. Bisa menyebutkan akibat buruk gorengan bagi kesehatan. Sang pedagang, nampakkah benar-benar tak peduli akan hal tersebut. Bang, minyak hijenis itu, abang tahu enggak? Serius? Enggak tahu? Enggak tahu? Enggak, bang. Kalau kita dikorengan, itu minimal itu dua kali. Higienis. Biasa kan kalau udah keseringan gitu, bang, bisa kulestrol, bang. Bisa kulestrol, kanker. Hah? Biasa ambilnya. Namun saat ditanya mengenai minyak goreng yang dicampur dengan plastik, sang pedagang mengaku tidak berani melakukannya. Ini sini enggak pakai minyak plastik ya, bang? Hah? Serius? Enggak maksudnya? Yang di gorengan itu kalau kita bakar malah meleleh. Hah? Udah lah. Enggak kan? Enggak. Enggak boleh. Iya, enggak boleh tuh, bang. Lokasi berikutnya adalah penjual gorengan di kawasan Pasar Minggu. Bisa lah, makan sini aja. Minyak udah berapa lama tuh? Minyak udah berapa lama? Ternyata sang pedagang biasa mengganti minyaknya seminggu sekali. Setelah ditanya mengenai bahaya dari minyak yang terus-menerus dipakai, sang pedagang pun menjawab tidak tahu. Ini apa sih? Ini minyak itu. Higienis, pemakaian, minyak yang paling efektif, yang paling sehat itu dua kali. Setelah dua kali itu diganti. Boleh lah kita mencari keuntungan, tapi kita juga memikirkan kesehatan kosumennya enggak? Pedagang ini mengaku bisa rugi jika harus mengganti minyak setelah dua atau tiga kali pemakaian. rugi enggak sih kalau ganti-ganti minyak terus? Bingung kenapa? Bukan ganti tiap hari, maksudnya? Dua hari sekali. Bukul hari sekali. Dua kali penggorengan minimal lah. Namun saat ditanya mengenai minyak goreng yang dicampur plastik, sang pedagang ternyata tahu tentang trik ini. Pernah dengar gak sih tuh bawang-bawang plastik? Itu tahu cara bawangnya, bikinnya gimana? Ini bawangnya sih? Bukan plastik? Serius, kalau dibakar meleng enggak? Jadi saya mau nanya lagi nih, saya ibu nih, higienisnya minyak goreng berapa kali dipakai? Dua apa? Dua kali apa? Dua kali penggorengan? Bukan tiga kali belum apa-apa dah. Tapi setelah itu, apa yang ditimbulkan penyakit? Terus, itu yang parah tuh. Kolesterol. Biare. Nah ini contohnya minyak goreng. Udah sering dipakai nih. Berapa tadi katanya? Udah seminggu nih. Tuh. Tuh. Kalau misalnya saya sediakan minyak, belum dimasukin penggorengan, masih bening apa enggak? Tidak. Tidak, mas. Tadi kata ibu. Masih ada beberapa penggoreng itu. Walaupun minyak itu, lebih hitam. Kalau igienis gimana ibu? Tidak. Tidak, berapa kali penggorengan? Dua kali. Tiga kali. Terus setelah itu diganti. Yang mbak, jangan dikibat. Jangan dimasukin lagi. Tidak. Kibat sama aja. Hitam-hitam lagi. Oke ibu. Lokasi selanjutnya didatangi Setenggil adalah Bukok Matagor alias Bakso Tahu Goreng. Setelah pertama kali datang, Setenggil mengatakan pada kru on the spot jika minyaknya sudah sangat vital. Terbayang betapa tidak sehatnya minyak tersebut bagi kesehatan kita. Sambil menyatakan pada goreng yang sudah dipesan, si Tenggil mulai mengajak ngobrol si pedagang. Berapa tahun? Berapa? Setahun? Itu minyak gorengnya sering diganti, Bang. Minyak gorengnya sering diganti. Saat ditanya mengenai seberapa sering minyaknya diganti, jawaban sang pedagang cukup mengejutkan. Ternyata, ia tak pernah membuang minyak goreng yang sudah dipakai berkali-kali. Ia terus menggunakan minyak tersebut sampai minyak di wajan berkurang atau mulai habis, baru ditambah dengan minyak yang baru. Meski demikian, saat ditanya soal berapa kali seharusnya minyak goreng diganti, sang pedagang ternyata tahu jawaban yang benar. Abang tahu nggak, higienisnya minyak goreng itu dipakai berapa kali? Tahu ya, tahu higienis ya? Berapa kali, Bang? Nah, dua kali. Abang tahu dua kali. Sayang, hal tersebut tidak dilakukannya. Ia lebih memilih menggunakan minyak tersebut terus-menerus, meski warna yang sudah semakin menghitam. Yang lebih cepatkan aja soal pencernaan, Bang. Nggak dihari, ya kan? Tapi kalau lebih bahaya, ini kanker. Kanker. Kenapa? Nggak masuk ke abang? Nggak masuk ke abang. Nggak masuk ke berat. Aduh. Biasa kalau diganti gitu, rugi nggak sih? Misalnya kayak abang kan dipakai habis, ditambahin, habis dipakai, ditambahin. Tetap. Coba? Nggak misalnya. Namun dia mengaku tidak berniat buruk dan berharap tidak ada yang sakit gara-gara Bang Tagor jualan ini. Buruk-buruk goreng, ya? Ugi, memang bugi. Tapi kesehatan konsumen, kan? Kenapa, Bang? Ada yang protes misalnya lagi makan gitu? Alam berdoa nggak ada? Berdoanya lebih kebaikannya. Berdoanya lebih kebaikan, ya? Intinya, Tidak niat membuat paketnya makan di sini, ya? Masa-masa, yang diberikan bumbangnya itu udah, kan? Bukan banget. Belengnya tuh. Ada tuh, kalau saya makan pecel, lalu itu hitam banget. Minyaknya. Kelapa? Tapi kalau disaring bersih nggak sih? Saya udah kali-tika kali goreng, nih. Tiga kali goreng, nih. Kayak ini abang, nih, nyaring, nih. Bersih nggak sih? Kalau disaring gitu? Eh, tutup juga, hitam-hitam juga, Bang. Kenapa? Tapi warnanya nggak berubah, ya? Tapi kok abang tahu, dua kali penggorengan, nih, genit? Oh, hehehe. Ada bacaannya? Tahu, Bang, dua kali penggorengan. Terus-menerus ditahui si tengil, rupanya sapet dagang ini mulai kesal. Ya, gimana sih ini? Hah? Maksudnya gimana? Tahu, nanya-nanya yang boleh-boleh kayak gini, kan? Eh, ya, sering dong. Pemirsa, dari beberapa penjual gorengan yang didatangi si tengil, dapat disimpulkan, bahwa mereka mengaku jarang mengganti minyak goreng yang dipakai. Bahkan ada di antaranya, yang tidak pernah mengganti minyaknya sama sekali. Mengenai masalah kesehatan, ada pedagang yang peduli, dan ada yang tidak sama sekali. Sedangkan, mengenai minyak goreng yang dicampur dengan plastik atau lilin, semua pedagang mengaku tidak melakukan hal tersebut. Bagaimanapun juga, semuanya dikembalikan ke diri kita masing-masing. Batasnya sempat gorengan, dan bijaklah dalam memilih pedagang gorengan yang menjaga kebersihan dagangannya, dan peduli kesehatan pelanggannya. Terima kasih telah menonton!